Jelajab terkini, Raih sukses gemilang Masa depan bersama Universitas Terbuka Eklusif program Jaga Indonesia Melaku-melaku bangun desa Di hadapan puluhan Guru PK SMA-SMK Man di Kabupaten Jelajab Universitas Terbuka ajak Siswa-siswi untuk kuliah Eklusif Jurnal Media Ayo meraih sukses bersama dengan bergabung DUT Sukses gemilang Bersama Universitas Terbuka Sosialisasi dan promosi Universitas Terbuka ajak Guru PK SMA-SMK Man Untuk memperkenalkan Universitas Terbuka Dan disampaikan kepada siswa-siswi Di Kabupaten Jelajab Agenda ini digelar Pada hari Rabu 13 Juli 2022 Di salah satu hotel Di Kabupaten Jelajab Eklusif Jurnal Media Sosialisasi dan promosi Pak Kanto Harapannya seperti apa Kanto Harapannya adalah Nanti Lulusan di Jelacar Bisa Masuk ke Universitas Terbuka Karena selama ini Masih banyak Masyarakat yang belum tahu tentang Sehingga Dan dengan kegiatan sosialisasi Masyarakat yang belum tahu Dan belum kekesempatan untuk kuliah Yang terjangkau itu bisa Segera mendaftar ke Universitas Terbuka Ya Banyak anggapan Universitas Terbuka menjadi Universitas yang Bagian nomor 2 Pak Anggapan itu Gimana Pak? Anggapan bahwa Universitas Terbuka adalah Universitas kelas 2 itu Sebenarnya Sekarang justru terbalik Dengan pandemi COVID-19 ini Hampir seluruh Perguruan tinggi sekarang Jadi Universitas Terbuka Karena sejak 1984 Universitas Terbuka sudah Menggunakan sistem jarak jauh Dan sampai hari ini Sudah super canggih Dan sudah Diakui oleh internasional Dalam hal sistem Perguruan jarak jauhnya Ya artinya Anggapan masyarakat Berkaitan dengan kelas 2 ini Tidak benar Pak ya? Ya Tidak Tidak benar Dan ini Apalagi setelah menangkap Perkembangan teknologi Yang sekarang Berjalan sangat cepat Ya Berkaitan dengan Kualitas Pak Apakah Alumni Atau lulusan Ini bisa bekerja di Tempat yang Representatif Atau bahkan Di BUMN Maupun di perusahaan-perusahaan asing Pak? Benar sekali Bahwa Tahun 2019 UT Atau alumni UT Itu peringkat pertama Lulusan terbanyak Yang bisa diterima Sebagai ASN Atau PNS Ini membuktikan bahwa Universitas terbuka Atau alumun Universitas terbuka Jelas sama dengan Perkuluhan tinggi yang lain Ya Pak Berkaitan dengan Lulusan di Kabupaten Jilatah Pak Dan di Banyumas Pak Bagaimana Pak Proses Proses pendaftaran Sehingga Masyarakat yang akan Mendaftar tidak bingung Pak Silahkan Pak Universitas terbuka Di setting itu Sudah Sangat Sangat Fleksibel Bisa Bisa Mendaftar dari rumah Melalui Website UT Kemudian Juga bisa UT itu Ada Layanan-layanan Atau Bantu Layanan Mitra Sentral Universitas terbuka Untuk Kabupaten Jilatah Itu bisa Mendaftar langsung Ke Salo Jilatah Atau Bokjar-bokjar Yang ada Di wilayah Kabupaten Jilatah Jadi Tidak Kesulitan Untuk bisa Mendaftar Di Universitas terbuka Pak Untuk di Jilatah Pak Izin belajar Atau Apa Penyesuaian Ijazah Berkaitan dengan Perangkat desa Atau PNS Yang di Kabupaten Jilatah Bisa gak Pak Untuk Penggunaan gelar Dan seterusnya Pak Ini juga Sebenarnya BKN Badan Pegawian Negara Itu Satu-satunya Yang direkomendasikan Adalah Universitas terbuka Karena Rata-rata Untuk Izin belajar Izin kuliah Itu Salah satunya Tidak mengganggu Tugas-tugas Sehari-hari Sehingga Yang paling Memungkinkan Adalah Universitas terbuka Settingannya Sudah Online Dan jarak jauh Artinya Ijazah Diatul oleh BKN Saya ingat Diakui Paling direkomendasikan Oke Pak Terima kasih Pak Menurut Direktur Sentral Layanan Universitas terbuka Kabupaten Jilatap Kamto SPD MPD Kuliah DUT adalah Kuliah yang Berkualitas Kuliah sambil Bekerja Sambil kuliah Untuk masa depan Yang gemilang Sementara itu Adi Dari Universitas terbuka Pulau Kerto Menyampaikan Bahwa Agenda Untuk Sosialisasi Dan promosi Kepada guru BK SMA SMK Man Di Kabupaten Jilatap Merupakan Proposan Bagaimana Lulusan SMA SMK Man Bisa Kuliah Sambil Bekerja Eklusif Jurnal Media Dan sosialisasi Promosi Universitas terbuka Memang kita ini Sebagai salah satu Perguruan tinggi negeri Yang memang Ditunjuk oleh Pemerintah Untuk Ikut Mendorong Angka Partisi Kasar Angka Partisi Kasar Ini Kalau di Setara hitungan Nasional Memang kita Masih Belum Memenuhi Standar Yang Ditentukan Jadi Kita Terus Melakukan Kegiatan Sosialisasi Promosi Ini Agar Dapat Meningkatkan Angka Partisi Kasar Perguruan Tinggi Dan Juga Termasuk Kita Mengemban Misi Dari Pemerintah Untuk Memberikan Akses Pemerintahan Pendidikan Ya Pak Berkaitan Dengan Salud Pak Saran Layanan UT di Kabupaten Jilacap Apakah Sama Dengan Yang Di Induk Di Brokerto Atau Bagaimana Sehingga Masyarakat Jilacap Mempercayakan Salud Jilacap Untuk Kuliah Di Salud Kalau Salud Itu Memang Perpanjangan Tangan Dari Operasional UPBJ UT Yang Di Brokerto Jadi Secara Miniaturnya Itu Sama Untuk Pelayanannya Operasional Itu Sama Dengan Yang Ada Di UT Brokerto Kita Untuk Mendekatkan Layanan Kepada Mahasiswa Yang Ada Di Daerah Penegasan Akademik Apakah Akademik Ini Bisa Disamakan Dengan UT Di Seluruh Nasional Untuk Jilacap Atau Dengan Universitas Terbuka Atau Dengan Universitas Terkemuka Di Indonesia Kita Memang Sistem Pendidikannya Jarak Jauh Jadi Kita Punya Standar Layanan Akademik Yang Memang Sudah Sistem Pendidikan Jarak Jauh Jadi Memang Sistem Pendidikan Jarak Jauh Memungkinkan Untuk Bagi Siapapun Untuk Dapat Mengikuti Mengenyang Pendidikan Di Perguruan Tinggi Jadi Sistem Layanannya Pun Semuanya Sama Pak Jadi Kita Memang Punya Sistem Jaminan Kualitas Seperti Standar Layanan Akademik Semuanya Sama Pak Dari Yang Ada Di Brokerto Yang Dari Seluruh UPBJJ Yang Ada Di Indonesia Di 39 UPBJC Bahkan Sampai Di Luar Negeri Pun Sama Silahkan kepada Masyarakat Cilacap Jawa Tengah Tentang Kepercayaan Untuk Bisa Berkuliah Di UT Silahkan Jadi Begini Universitas terbuka Itu Jelas Adalah Universitas Perguruan Tinggi Negeri Yang Sudah Teragritasi Dan Kita Mempunyai Tadi Yang Sudah Sempat Disampaikan Pak Kamto Itu Bahwa Kita Mempunyai Rekor Muri Dalam hal ini Lulusan UT Sudah Diakui Dan Bahkan Untuk Jumlah Lulusan Yang Terbanyak Yang Diterima Sebagai Pegai Negeri Sipil Atau ASN Itu Justru Lulusan Dari UT Itu Membuktikan Memang Lulusan UT Itu Mampu Berusaha Sani Arianto Tim Liputan Jurnal Media Ayo Kuliah Sambil Bekerja Like Subscribe Share Dan Komen